Dinas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Syerang melakukan pembongkaran terhadap lapak-lapak para pedagang yang berdiri di atas bahu jalan di Pasar Syerang, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Syerang. Pada pembongkaran tersebut, ada sebanyak 52 lapak pedagang yang dibongkar. Tidak ada perlawanan yang dilakukan para pemilik lapak untuk mempertahankan lapak mereka. Bahkan, mayoritas lapak sudah ditinggalkan oleh para pedagang. Bahkan ada pula lapak-lapak yang sudah dibongkar secara mandiri oleh pedagang. Pembongkaran lapak pedagang merupakan tindak lanjut dari surat peringatan yang dilayangkan oleh Satpol PP Kabupaten Syerang pada 8 Juli 2024 yang mana memberikan tenggat waktu 13 hari kepada para pedagang untuk melakukan pembongkaran secara mandiri. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satpol PP Kabupaten Syerang, Yagi Susilo mengatakan, ada sebanyak kurang lebih 52 bangunan liar yang ditertibkan oleh Satpol PP Kabupaten Syerang. Alhamdulillah pada tanggal 23 Juli 2024 dari Dinas Satpol PP Kabupaten Syerang dengan uncur musbika dari pihak Kecamatan Cikande, Polsek Cikande, Koramil Cikande, padahal pun juga kita melibatkan internal dari Denpom untuk melaksanakan penertiban rintas di wilayah Kecamatan Cikande, yaitu di Pasar Syerang, Desa Cikande, Kecamatan Cikande. Alhamdulillah penertiban dengan berjalan lancar. Sebelumnya kita menyampaikan surat dulu sebelum melaksanakan penertiban. Menyampaikan surat yaitu 7 hari sebelum melaksanakan penertiban di dalam surat tersebut agar si pedagang membongkar sendiri apa mau dibongkar oleh Satpol PP. Ada beberapa yang sudah dibongkar sendiri, ada pun tadi kita ke lapangan, dibongkar juga oleh anggota Satpol PP. Alasan pembongkaran itu? Alasan pembongkaran kenapa? Karena sudah jelas bahwa tadi si warung tersebut dia memasuki bahu jalan. Kalau secara aturan itu salah, tidak boleh. Ada berapa lapan? Ada 52 warung. Warung pedagang. Kita akan terus melaksanakan penertiban ini, kita akan terus patroli terus. Sementara itu, salah seorang pedagang ikan budi mengaku pasrah dengan upaya pembongkaran yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Cierang. Pihaknya mengaku, pasca pembongkaran yang dilakukan, lapaknya akan berpindah ke dalam pasar Cierang. Terima kasih telah menonton!